bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi di hadapan saya kutip dari media Metro online ntt.com dengan judul teman istri nginep di rumah Mas Ijal tak pikir panjang langsung lakukan aksi nekat terjadilah nah itu judulnya kawan enteng apa yang ada di dalam benak tersangka berinisial ST 29 tahun panggilan Ijal ia nekat melakukan hal tak terduga kepada teman istrinya seorang wanita punarungu yang numpang nginap atau tidur di rumahnya di Kelurahan Labuabasilang kecamatan Payakumbu Barat pada Sabtu 4 Juni 2022 tersangka yang belum mempunyai pekerjaan tetap itu nekat mencuri sepeda motor yang dibawa oleh teman istrinya itu padahal sepeda motor itu merupakan sepeda motor pinjaman akibatnya pemilik motor yang mengetahui hal itu melapor pada pihak kepolisian hingga laporan polisi nomor LP Garembi Gareng 167 Gareng angka merame 6 Gareng 2022 Polres Payakumbu Polda Sumatera Barat itu ditindak lanjuti dengan menangkap tersangka pada selasa 7 Juni 2022 sekitar pukul 0500 waktu Indonesia Barat ia tersangka kita tangkap di rumahnya sesuai laporan korban tersangka mengaku nekat melakukan pencurian sepeda motor yang dibawa teman istrinya itu karena terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidup tersangka menyebutkan bahwa sepeda motor itu ia gadaikan kepada seseorang seharga 500 ribu sebul Kapolres Payakumbu AKBP Alex Praura melalui kasat reskrim AKP Agno Pilindo didampingi KBO saat reskrim itu eridal dan kanit satu Ibda Sulpian Kamis 9 Juni 2022 AKP Agno Pilindo juga menambahkan niat jahat tersangka timbul saat melihat sepeda motor yang dibawa teman istrinya itu apalagi kunci sepeda motor juga ditinggal sementara tersangka Ijal saat menjalani pemeriksaan lanjutan mengakui bahwa sepeda motor itu ia gadaikan kepada seseorang seharga 500 ribu dan ditambah dan ditambah narkoba jenis sabu aduh saya gadaikan Pak seharga 500 ribu ditambah sabu uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ucap tersangka Ijal hingga kini tersangka dan barang bukti masih diamangkan di Palma Polres Payakumbu kawasan Labuasilang untuk pemeriksaan lebih lanjut dari Deka Depos ah ini sebenarnya informasi pah jadi jangan sampai ini terulang jadi kalau ada yang datang ke rumah kita apalagi ada yang belum kenal ini pernah juga terjadi ya pernah terjadi kasus ini tapi agak sebaliknya bukan tuan rumah yang yang mengambil eh motor tapi ini sebaliknya tamu yang mengambil yang mengambil motornya tuan rumah ini sebaliknya ini pernah kejadian juga ya jadi ada tamu seakan datang datang bertamu kepada contoh nih ada yang bertamu kepada saya nih contoh ya tapi itu bukan kejadian dari saya ya misalnya dia datang ke tempat saya bertamu dua orang lah misalnya nah satu orang ini ya mungkin karena kenal di mesos atau dimana kemudian satu orang temannya ini pura-pura minjam ya pura-pura minjam kenderaan seperti sepeda motor alasannya mau beli sesuatu mungkin beli makanan atau beli yang apa ya nah kemudian tontonnya orang ini tidak kembali-kembali kemudian seakan akan nelpon bahwa eh tidak tahu jalan pulang tolong dijemput maka dijemputlah sama temannya yang satu ini yang di rumah saya nah rumah saya padahal ini baru kenal nih tapi dia mengaku eh sudah pernah kenal di mesos padahal kita juga nggak ngerti karena seakan baiknya lah dan rumah nih kemudian orang ini seakan akan pergi main jemput dan tidak kembali-kembali ini pernah kejadian yang sebaliknya dengan kejadian yang saya bacakan tadi maka tetap waspada kawan ya tetap waspada dengan berbagai macam motif nih kalau ini ya kejadiannya yang di berita ini yang punya punya tamunya yang di gadaikan karena faktor ekonomi jadi tetap waspada kawan ya kalau bertemu ke tempat orang bawa motor ataupun ada orang yang tamu mendatangi kita tapi mereka sok kenal padahal kita belum kenal kemudian dia mau pinjam sebentar kendaraan kalau ada orang-orang begitu karena biasanya kan nggak enak kalau nggak dikasih pinjam udah diam-diam itu kalau ada tamu yang belum dikenal di itu di foto atau di videokan ya kan kalau saya ini kalau ada tamu saya yang belum saya kenal video berjalan itu kanan kiri di rumah di luar rumah itu kalau belum kenal dan pentingnya juga CCTV ya kan untuk mengantisipasi hal-hal yang kayak tadi itu kawan nah kalau kita lihat masalah dia ini yang menggadaikan motornya teman istrinya ini memang faktor ekonomi ya tapi kok ada sabu lagi di situ inilah ya faktor ekonomi tapi karena dia main sabu kalau sudah main sabu apapun akan dilakukan nah inilah bahayanya ini narkoba kawan maka hindarin narkoba itu karena kalau sudah kecanduan dan tidak ada duit apapun akan dilakukan untuk mendapatkan itu barang ya hindari kawan ini permasalahnya Pak Ijal ini ya ya bukan bukan apa uangnya habis untuk sabu bukannya untuk keperluan rumah tangga maka sekali lagi hindari lah yang disebut sabu kawannya kalau sudah bermasalah dengan hukum seperti ini wah sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi demikian informasi kawan mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini ya terima kasih bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati